tapi yang dipermasalahan di pasar ini yang gak yang gak mestinya naik gitu yang naik itu karena minyak minyak itu sebenarnya di label di label ini nih ayam minyak kita mana ya di resko ya kalau di minyak kita itu harganya 14.000 1 liter tapi kita jual itu udah 16.000 karena kita beli sama agen udah 15.000 itu pun dihitungnya per bus dan juga barangnya langka jadi kalau kita gak punya duit buat beli banyak kita gak dapat kebagian minyak artinya kalau pun dijual pun satuan gitu ya bu itu untungnya hanya sedikit banget ya kadang-kadang itu dalam satu bus itu kan dia kalau literan 12 itu gak dapat 12.000 jadi satu ini gak nyampe seribu ibu ada harapan gak sih bu untuk mungkin untuk ke depannya apalagi nanti kan kita saat dufitri makin naik gitu ya harga-harga kemungkinan ya ini gara-gara siap pemilu siap pemilu ini memang jauh naiknya modal modal tinggi tapi keuntungan yang kita dapat di pasar malam itu itu lebih terasa bu sebelum bulan puasa saat tidak ada pemilu iya memang rasanya memang siap pemilu karena waktu pemilu minyak banyak di gratis ini oh iya betul ya terus tebus murah 2000 perang betul-betul kita gak tahu ya apa kendalanya kita gak ngerjain tapi harapannya ibu ada penjualan online juga gak sih enggak kita cuma mengharapkan pasar doa oh gitu ya